Wow jempol saya krowak jangan lupa like share and bindung subscribe to subscribe Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama datang kembali ini update capek nih bisa dilihat tanaman capek saya hancur tewas layu dah dua minggu saya nggak update sekali lagi saya telat lagi lihat hancur lepur ini terkena layu jamur sepertinya sekali lagi jamur yang menghancurkan udah saya pisahkan dengan tanaman yang lain karena udah nggak mungkin diselamatkan lagi ya akarnya coklat sepertinya busu akarnya bener-bener layu nah perkiraan saya sih jamur ini kenanya ya karena emang pengaplikasian jamur saya agak telat ya udah mulai terkena layu-layu begini saya baru mengeberi perawatan fungisida ya kemarin juga itu emang musim hujan sering hujan jadi ya begini abis ini ada berapa pohon yang 123456 49 ada sekitar 20 pohon yang layu seperti ini ya udah nggak bisa diselamatkan sayang sekali ya udah seperti ini malah layu pohonnya ini untuk tanaman yang masih sukar ini sisa yang masih tidak terkena layu ini tanaman ini udah mulai berbuah ini di perawatan minggu-minggu ini saya emang sering telat ya tidak melakukan perekaman juga emang ya bisa dikatakan agak sibuk itu ya itu ya saya lihat daun-daun rontok itu disebabkan karena layu pohonnya busu akar seperti ya bang masih ada yang bertahan juga ya lumayan belum sampai 50% yang terserang entah saya singkirkan dari kumpulan-kumpulannya ini supaya tidak menyebar selamat menikmati selamat menikmati saya pakai tanah ini campur sekampakar sedikit biar enggak terlalu padat tanahnya untuk nutrisi ini ya biasa saya pakai yang sebelumnya saya sampaikan saya pakai NPK bubuk MKB bubuk cantik pengisian nutrisi ini 2 hari sekali kadang cepat saya isi ini di air nutrisi ini cuma saya kasih tambahkan air biasa air baku tanpa nutrisi tidak setiap kali mengisi saya kasih nutrisi terus cuma saya tambahkan air baku saja cuma setelah pengisian air baku selanjutnya saya isi lagi dengan air nutrisi nutrisinya itu bubuk MKB berbandingnya gini ya air 25 liter air terus NPK saya kasih 25 gram berarti untuk yang lainnya saya beri sekitaran 10 gram jadi NPK 25 gram MKP 10 gram bubuk cantik 10 gram KCL 10 gram terus saya tambah gandasil B untuk penambahan unsur mikro karena dalam gandasil B itu ada unsur-unsur mikro seperti ZN FE segala macem unsur-unsur mikro itu banyak terdapat terus untuk perawatan biasa biasa lakukan seminggu sekali saya sempat dengan isek disudah saya campur bubuk daun bubuk daunnya saya roling-roling seminggu sekali misalnya minggu ini saya pakai MKP minggu berikutnya saya pakai gandasil B undi berikutnya saya campur kalsium untuk sekarang ini saya selang ini ya Setabari Selasa atau Rabu itu saya semprot fungisida karena ya itu sudah mulai terkena layu-layu itu untuk pengaplikasian fungisida itu telat sebenarnya bareng sama insektisida supaya mencegah ya kalau sudah kena jamur itu susah untuk diobatin itu layu mati sudah 20 pohon ini tadi sudah saya semprot dengan insektisida yang mengandung abamektin saya campur dengan bubuk MKP bubuk daun untuk takeran setengah mili per liter untuk insektisidanya dan bubuk daunnya saya kasih 3 gram per liter dan lipat menjelaskan dan mengekalkan oke cukup sini aja ya update tanaman sabi saya sebagian besar udah mulai udah ada yang mati 20% yang kena camur ya aduh sakit kepala oke terima kasih sudah mengikuti video ini kita ketemu minggu depan lagi semoga saya sempat untuk melakukan perekaman terima kasih yang udah subscribe sudah follow minggu depan saya update lagi perkembangan sampai ini semoga saya enggak telat terima kasih udah mau menyaksikan video ini sampai jumpa lagi minggu depan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih